Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channelnya Wonagung Teknik Auto semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat tak kurang suatu amin di kesempatan kali ini saya akan membongkar rem rem komatsu ini komatsu polklip dimana rem ini tidak macet dan rem ini membatu oke teman-teman, cima saja video ini semoga bermanfaat terima kasih solusinya rem yang kurang macet ataupun rem yang membatu bisa kita perhatikan pada pedal ini pedal ini begitu keras tapi roda tetap berputar yang harus kita periksa terlebih dahulu minyak remnya berkurang atau tidak ya teman-teman pedal ini yang membuat tekanan pada blok rem bawah ini teman-teman cara membuka cara melepaskan tromol ini ya kita buka baut keliling ini aja baut pengikat as ya kita lepaskan aja baut as ini sekaligus kita periksa pairingnya selamat menikmati 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 ini mungkin ya sudah keras ini mungkin sudah keras ini kita keluarkan untuk melepaskan mur pengikat pairingnya agar supaya lepas ya tromol ini disini ada baut 10 untuk pengikat mur as pengikat pairingnya selamat menikmati sepertinya sel ini sudah keras ya teman-teman sudah keras mungkin masuk ke dalam tromol ya kolinya ya kita periksa ya selamat menikmati 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 inilah ya teman-teman kapas rem ini lembab basah ya ini karena tersiram oli masuk dari sel yang keras tadi ya kapas rem ini sudah basah dari sel inilah karena ini sudah mengkeras oli masuk ke dalam tromol ya sehingga remnya membatu licin ini sel yang dalam juga ya ini sudah minta diganti ya sepertinya sudah minta diganti karena tromolnya basah ini ya teman-teman kita cuci dulu lalu kita buka nanti ya kita lepaskan semuanya sekaligus kita ganti nanti karet remnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tengok yang sebelah kiri ini ya teman-teman yang kiri ini basah basah ini oli dan minyak rem ini bercampur ini sudah menyatu tentunya karet remnya harus diganti ya ini teman-teman teman-teman bocor ini ya bocor bagian dalam disini pun ini seal di tromol ini ya kita ganti juga ya luar dalam kita ganti semua ini bearing bagus gak apa-apa ini gak masalah ya ini tampas terlihat bagus ya belum masalah masih yang harus kita lakukan yaitu membersihkan lakukan aja lalu kita pasang kembali oke teman-teman semua sudah selesai ya ini sudah saya pasang tinggal memasang roda ya atau tromol ya setelah itu sudah selesai buang angin sudah selesai pecah beginilah ya teman-teman pekerjaan sudah selesai rim ini sudah bagus ya oke 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 ya teman-teman mungkin sampai disini dulu jumpa kita main air yang memasuk port flip ini ya figurnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati